Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali di channel Unusida TV dalam segmen obrolan pojok kampus Pemirsa channel Unusida TV di kesempatan obrolan pojok kampus kali ini saya kembali mengundang sahabat saya Bapak Aris Karomi STMPDI Ketua UPT PIK Pengkajian Islam dan Keaswajaan Universitas Natotul Ulama Assalamualaikum Pak Aris Karomi Semoga sehat-sehat selalu Ini saya tertarik dengan kegiatan yang kemarin dilaksanakan oleh teman-teman PIK bersama Sivitas Akademika Unusida dalam rangka memperingati Tahun Barujia 1 Muharom 1445 Malah menarik saya itu kegiatannya Pertama ziarah ke pesantren Alhamdhania dan kemudian berziarah ke makam para uliak Pak Uliak Sono dan lainnya menarik saya itu kan kok kegiatannya ziarah Kalau lazimnya kehidupan di kampus itu seminar diskusi yang seluruhnya itu biasanya penuh dengan hal-hal yang bersifat ilmiah akademik atau minimal ada kalau kegiatan kegiatan itu pengajian di dalam kampus nah ini kegiatannya ziarah ke pesantren dan makam maulia apa sebenarnya yang melatar belakangnya pemikiran Pak Adis Karomi dan teman-teman PIK itu merancang kegiatan memperingati hari tahun baru hijriyah 1 Muharom 1445 dengan ziarah itu oke terima kasih Pak Kidam Bapak Kepala Biru Humas dan kerjasama pemikiran dasarnya kami ingin menghadirkan bahwa UNUSIDA ini harus sambung kepada muara keilmuan dari para pendiri UNUSIDA tersebut para pendiri UNUSIDA adalah para kiai-kiai yang lulusan pesantren saya ingin langsung langgapi tentang ingin menyambungkan menyambungkan antara universitas dengan pesantren ya pertanyaannya apa yang mau disambungkan apanya banyak satu secara historis ya oke bahwa universitas itu lahir dari budaya ilmu budaya keilmuan oke ya kita tahu sejarah universitas di dunia islam itu ada di daerah Ves, Maroko, Koyrawan itu abad ke 8 Masai abad ke 8 Masai ya itu sekitar itu ya sekitar itu itu ya polanya seperti pesantren ada santri ada tulabah dari luar daerah lalu ketemu dengan Syekh Syekh ada murobi-murobi lah karena begitu intennya kegiatan ilmu dengan jadwal yang sangat padat terus materi yang terstruktur maka dibutuhkan asrama oke nah selama di asrama itu selain pergulatan intelektual juga ada bimbingan amalia keseharian itu yang membentuk karakter itu yang membentuk karakter pembiasan selain canggih secara keilmuan juga karakter yang tangguh dan model ini kemudian dibawa oleh warna wali songo yang membuat padipukan-padipukan tradisi pendidikan pesantren di Nusantara itu pada abad kalau di Nusantara ya pelopornya Sunan Ampen itu Kanjeng Sunan kan hadir disini tahun 1400an 1400an 44 kalau tidak salah itu asahi mulai disitu lalu tradisi ini berkembang hingga berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan Islam nah saya mungkin memotong disitu artinya universitas itu memiliki terkaitan sejarah dengan tradisi pengembangan keilmuan yang dikembangkan pemikir-pemikir Islam di era-era awal abad abad 8 itu yang mengembangkan ilmu pengetahuan betul nah di Maroko itu yang dikembangkan yang dikaji itu bukan hanya keilmuan semisal fakih tawhid akhlak yang ranahnya keagamaan tapi juga pengetahuan bagaimana Islam dalam bidang politik Islam dalam bidang ekonomi Islam dalam bidang lingkungan hidup ya kedokteran dan hanya filsafat di abad kalau antara abad 15 14 15 itu memang banyak ilmuwan-ilmuwan besar betul ada Al-Kindi di filsafat ada Ibn Urusti Ibn Urusti Ibn Urusti sendiri selain kedokteran juga selain ahli filsafat dan ada melahirkan pemikir-pemikir besar Ibn Khaldun di abad 14 di dinia pesantri itu metodologinya metodologinya holistik selain capaian-capaian keilmuan seorang santri harus memampu ini itu tahu ini itu juga ada capaian-capaian spiritual harus sekian amalan sekian hataman dan macam-macam untuk menguasai suatu bidang disiplin tertentu ya itu ya juga ada kualitas akhlak kualitas kecerdian batin dan hal-hal nilai-nilai mulia yang itu tidak bisa sekedar dengan pelajaran tapi harus diinduksikan hadir berinteraksi dengan diilustrasikan hidup di tengah-tengah seperti tadi ya sebagai hidup bersama par di tengah-tengah santri sebagai sentral dan itu menginduksi semua santrinya menurut pola hidup syangkiai agar nilai-nilai apa ya keimanan akhlak itu juga terinduksi kepada para santri lah ini yang dalam pemikiran kami perlu kita sambungkan oke jadi mahasiswa atau simpitas akademika di unduside ini selain mengadopsi nilai akademis tadi yang memiliki metodologi pembuktian kebenaran dengan cara penelitian dengan pembuktian dengan empiris dengan indikator-indikator yang bisa diukur ini keunggulan tersendiri keunggulan tersendiri dan ini butuh dibutuhkan untuk menghadapi realita kehidupan ketika pas kami sudah berkembang jadi memegang porsi-porsi di peran-peran sosial apa pekerjaan apapun pekerjaannya tapi jangan lupa bahwa kita itu hakikat kita adalah sebagai manusia ada yang mencipta dan sebagai seorang makhluk sebagai sebuah entitas makhluk kita sadar bahwa kita itu banyak keterbatasan keterbatasan sekali makanya jangan semata mencapai capai-capai yang angkat dosa jangan melupakan jadi diri kita sebagai manusia lah mengenal jadi diri itu butuh proses lama sekali saya pernah baca buku namanya struggle to surrender perjuang untuk menyerah ini aneh ini perjuangan untuk menyerah oke isinya gimana isinya ini ditulis orang profesor matematika yang masuk islam dia itu terterk dengan islam tapi ketika dia berusaha melawan logika quran melawan logika wahyu dia itu tambah kalah tambah kalah akhirnya diperjuang bagaimana caranya menselaraskan logika yang dia miliki selama ini agar menyerah pada logika quran logika wahyu logika langit dan ternyata juga banyak sekali ada banyak hal yang tidak kita tahu sangat banyak hal yang kita tidak tahu dan itu kalau di logika kan tidak bisa bukan hanya sekedar alur berfikir alur berfikir tapi juga fenomena alam contoh ya ada di quran itu bagaimana Allah menceritakan laut antara laut yang asin dengan laut yang tawar itu tidak bisa menyatu dan itu ada fenomenanya ini seorang ilmuwan yang namanya saya lupa itu seorang pelaut itu itu masuk islam gara-gara itu kok bisa ada air tawar dengan air laut bertemu tapi tidak tidak berbaur tidak menyatu dan itu ada di quran ya maurice busel seorang ilmuwan perancis itu masuk islam gara-gara apa meneliti mumi fir'on disitu dia menemukan kandungan garam kandungan garam lah ternyata diketahui dalam sejarah sejarah itu di di mumi itu ini bumi ini ditemukan di laut nah ternyata informasi itu ada di quran nabi Muhammad penerima quran tidak mungkin mengakses informasi di mesir yang beda beberapa abad lah banyak hal-hal yang di luar kemampuan metodologi ilmi yang itu pembuktiannya itu ketemu di agama akhirnya ya kembali lagi di universitas itu capaian-capaian akademis untuk membekali para mahasiswa berkehidupan pasca kuliah terus diimbangi dengan aspek religi yang disini bangunan keilmuan bangunan peradaban bangunan bekal ya ada fenomena-fenomena ada ruang-ruang yang harus kita telah lebih lanjut oke itu menjadi sesuatu yang harus digali dan terus jambungkan dengan keilmuan kalau bahasa saya ilman sekuler sekolastik ini 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 kalau tidak dibekali dengan akar dari esensi keberadaan kita yang ini ada yang dikatakan tidak bisa dinalar sebenarnya ruang ini sangat cuma pembuktiannya tidak bisa dengan metodologi ilmiah yang ala kampus nah disinilah kita berusaha menyambungkan itu nah sebenarnya cara menyambungannya sudah dimulai zaman dulu tradisi universitas di maroko di al azar di nidomiya yang dibawa wali songo itu menyambungkan itu pengetahuan dengan aspek agama tadi aspek wakib tadi lah kebetulan ya saya enggak tahu ini kebetulan atau bad design atau karena ya dinamika dinamika sejarah di sepanjang alur sejarah kita orang-orang manusia itu pikir-pikirannya praktis dituntut oleh macam-macam kebutuhan hanya alanya sifatnya tidak bisa dibuktikan dianggap tahayul dianggap wakib dianggap yang penting yang penting kita bisa hidup bisa makan saya mungkin ingin menanggap itu sedikit mengkoreksi saya membaca beberapa literatur tentang perkembangan sejarah ilmu pengetahuan modern dan juga sejarah lahirnya universitas universitas itu secara perkembangan ilmu pengetahuan modern itu selalu dikaitkan dengan sejarah renaissance renaissance di prancis di Eropa perkembangan pengetahuan revolusi industri yaitu setelah itu muncul abad 17 yaitu gerakan renaissance gerakan ilmu pengetahuan mendorong perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi sosial munculnya revolusi industri nah kita bandingkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sebelum ada renaissance ada gerakan enlightenment di Eropa pencerahan pencerahan nah pencerahan ini di dalam sejarah filsafat barat adalah pencerahan yang membebaskan manusia dari pengetahuan yang tidak rasional yang serba mitologi pencerahan enlightenment itu gerakan pencerahan pengetahuan manusia yang awalnya mitologi tentang kebenaran itu menjadi kebenaran itu yang ilmiah ilmiah itu dibuktikan secara rasional pembutian secara empiri tapi begini hampir semua aliran pemikiran itu membenarkan bahwa ilmu pengetahuan itu harus rasional logik dan empirisisme terbukti kebenarannya nah disini persoalannya Pak Arish bahwa hal-hal yang bersifat non-fisik tidak bisa dibuktikan itu tidak akan pernah dianggap sebagai ilmu pengetahuan contohnya apa agama agama keimanan itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara logik rasional dan empiris nah sehingga tumbuhlah dikotomi ilmu pengetahuan itu tapi harus diakui bahwa lahirnya universitas itu mewarisi tradisi ilmu pengetahuan yang memang sekuler memisahkan kebenaran yang bisa dibuktikan ilmiah atau tidak ini itu memang sekuler sedangkan tradisi pesantren itu itu tradisi di islam abad 14 jadi tradisi pengembangan ilmu pengetahuan di islam itu belum sampai menyusun metodologi metodologi itu lalu menjadi prosedur pembuktian kebenaran dalam perjalanannya model pengembangan pengetahuan di islam itu di abad 8 9 10 itu melahirkan model pesantren di di Indonesia di Sontara tetapi pesantren ini tidak bersentuhan dengan belum bersentuhan belum bertemu dengan tradisi universitas yang sudah sekuler sehingga ini sebenarnya berjalan sendiri-sendiri nah kalau konsumrasinya apa lulusan pesantren sepinter apapun itu tidak menguasai metodologi kebenaran ilmiah suruh membuat design tidak bisa karena tidak diajarkan ya tidak diajarkan skill akademik tidak dikantongi tidak tidak ada lulusan pondok pesantren mana itu seapu interpinternya tentang syariah tentang hukum-hukum islam itu dia tidak digelari sarjana hukum tidak sehingga dia tidak memiliki kapasitas akademik tentang itu pointer pertanian lulusan pesantren tapi dia kan dibimbing praktek dia tidak menguasai teori-teori pertanian dia bukan sarjana pertanian nah tapi di pesantren itu dibimbing keimanan dibimbing akhlak pembentukan akhlak dibimbing moralitas yang terpusat kepada kiai sang kiainya bagaimana dengan universitas nah universitas itu diajari metodologi berpikir ilmiah metodologi riset ilmiah memiliki skill akademik gelarnya diakui kalau ngelamar kerjaan harus disertakan yang formal formal tetapi di universitas itu tidak pernah dipersoalkan sebagai persyaratan kualitas mahasiswa kualitas seseorang yang belajar di universitas itu bagaimana keimananmu bagaimana kejujurannya akhlakmu adabnya bagaimana adabmu itu kan tidak menjadi tidak pernah tidak pernah kenapa karena tidak pernah tidak menjadi persyaratan pengetahuan capaian pengetahuan output dari universitas tidak pernah artinya kita harus sadari bahwa antara pesantren dan universitas ini terpolarisasi dikotomik terus gitu nah munculnya universitas datatul ulama ini merupakan gagasan yang luar biasa dalam kerangka kerangka dua dikotomi ini yang pertama ini universitas universitas itu harus mempelajari ilmi modern ilminya rasional logik dari tradisi sekulerisme pengetahuan di kerapebarat abad 16-17 oh ini sama sekali di universitas itu tidak mempersoalkan kamu beriman atau tidak itu tidak dipersoalkan yang penting IPnya bagus yang penting IPnya bagus belajar termasuk studi keislaman itu itu boleh di universitas universitas itu boleh orang misalkan orang non muslim belajar oke boleh boleh tapi kalau dibeda misalnya fakultas syariah orang non muslim belajar itu boleh sebagai konten keilmuan tidak ada persyaratan keimanan tapi kalau di pesantren Pak Aris belajar kitab-kitab itu harus mengimani harus mengimani belajar tafsir Quran harus mengimani Quran kalau kita belajar di universitas universitas lain misalnya suatu universitas di Amerika kita belajar ilmu tafsir kita boleh tidak teriman terhadap Quran dan itu tidak dipersoalkan nah gagasan universitas atau ulama dengan demikian sebenarnya ada dua hal pertama ini universitas yang mempelajari ilmu pengetahuan modern yang hukumnya rasional logik empiris ya tetapi kita ini yang memiliki sejarah panjang bahwa ilmu pengetahuan itu diajarkan kepada kita dalam rangka apa menjadi hamba Allah yang berimu yang bertawakan yang akhlaknya mencontoh Rasulullah dalam akhakul karima sebagai keteladana ini tradisi pengetahuan kita nah kalau universitas nato tululama itu disadari adalah pertemuan dari universitas yang mengembangkan pengetahuan modern rasional empiris logik harus disadari bahwa ini nato tululama yang penguatan pengetahuan itu selain anda menjadi pintar harus meningkatkan keimanan ada slogan nah sorry apakah yang dimaksud oleh Pak Aris mempertemukan itu adalah mempertemukan dua kutub ini menjadi manusia yang beriman dan berilmu arahnya nanti kesana oke oke dari sisi kesejarahan tadi sudah selesai secara konten di kalangan pesantren itu ada slogan al-ilmu lil'amal oke kalau di universitas kita diajarkan science for science jarang sekali kita diajak untuk menelah science for religion kan jarang sekali bahkan religion itu dianggap sebagai objek science tersendiri objek study objek study tersendiri disitulah kita menyambungkannya kompetensi pengetahuan dan banyak hal capen akademis yang diraih di kampus ini jangan sampai tidak nyambung dengan hakikat kita sebagai manusia jangan sampai kita terjebak ilmu untuk ilmu apalagi ilmu untuk harta ilmu untuk kuasa itu tambah tersesat nanti ya ilmu untuk menguatkan hakikat kita sebagai hamba Allah lah kita sebagai hamba Allah itu punya dua kewajiban hamba Allah dan hamba menanas lah hamba menallah nya ya terkait dengan keimanan dengan akhlak mulkarima dengan tanggung jawab kita sebagai manusia sebagai orang terhadap penciptanya di sisi lain kita punya tanggung jawab manusia sebagai warga dunia sebagai makhluk Allah yang diberi amanah sebagai masyarakat iya sebagai masyarakat kalau bahasanya halifafil arti kan begitu sebagai masyarakat ini butuh ilmu tersendiri pengetahuan pengetahuan lah terkait dengan tugas halifafil arti inilah yang butuh ilmu yang bisa dirasional bisa diukur bisa ditelaah ada metode huluki-metode huluki yang baku lah di pesantren metode luki baku untuk bekal sebagai holifafil arti ini tidak banyak diajar oke kita nyambungnya bisa jadi sintesannya itu antara pengetahuan keimanan pembentukan karakter ahlakul karima dan lain yang ada di adab itu ya kewajiban-kewajiban sebagai hamba secara vertikal itu kepada tuhan yang dibentuk di pesantren lalu ada universitas nato tul ulama ini melengkapi melengkapi pengetahuan-pengetahuan ilmiah modern sebagai bekal hidup dalam hubungan sesama manusia saya pegangis bawai ini tidak banyak diajarkan di pesantren tidak berarti tidak diajarkan tidak ada sama sekali ada di pesantren itu kita diajarkan untuk istilahnya tajribah tajribah itu percobaan atau memperkaya pengalaman tetapi metodologinya jelas beda ya itu perbedaan perbedaan itu sebenarnya yang dalam kedudukan pengetahuan di universitas itu tidak termasuk metode ilmiah akhirnya yang siap ilmiah jelas itu tapi di sisi lain kita ini natutur ulama yang setiap orang NU setiap warga NU itu telah terdidik sejak lahir itu bahwa setiap pengetahuan yang diperoleh itu harus meningkatkan iman kita membentuk karakter akhlak adab dan sebagainya nah universitas natut ulama ini pertemukan tradisi pesantren dan dengan universitas ini tentu ini ide yang luar biasa ide yang luar biasa hasilnya memang mungkin kalau di Quran itu disebut ulul al-bab itu mungkin ataukah ada konsep lain yang lebih tepat kita nanti diskusikan lebih lanjut tapi ini hal yang luar biasa saya ingin mengakhiri diskusi kita kali ini bahwa saya sangat berharap kegiatan ziarah dalam rangka 1 Muharram 45 kemarin dengan berziarah ke pesantren dan makam awliya itu sebagai langkah awal ya untuk menuju ke tujuan besar tadi itu menertemukan tradisi universitas dengan tradisi pesantren dengan output ya kita kalau di Quran orang yang disebut sebagai ulil ulul al-bab betul ya mudah-mudahan ini bisa di kita capek dan itu nanti akan menjadi gagasan besar menjadi arah yang besar universitas nototul ulama ini bahwa kita mempertemukan tradisi ilmiah dengan tradisi pesantren di universitas nadal ulama kita optimis untuk mencapai baik Pak Aris Karomi kita akhiri dulu diskusi kita ini nanti akan kita lanjutkan lagi jangan lupa tonton terus video-video kami di channel UNUSIDA TV agar Anda senantiasa memperoleh informasi-informasi terupdate dari universitas nototul ulama terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa selalu like dan subscribe ya terima kasih